Kurang ajar, Jokowi risafel kabinet, Helmi Felis sebut Jokowi adalah azab dari Tuhan, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Warga bangsa mempunyai etika untuk menghormati kepala negara. Orang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang tidak ingin Indonesia mengalami kemajuan atau perubahan. Pemikiran mereka sangat primitif, sehingga tidak mampu melihat dengan jernih masa depan bangsa dan negara. Itu artinya sudah ada empat ketuh umum partai politik yang saat ini jadi menterinya Jokowi dan satu sekian partai yaitu Pak Joni Plate. Kalau ketum itu kan Elanga Hartarto, kemudian ada Prabu Subianto, ada Pak Soeharto dan yang teranyar adalah Zulkifli Hasan. Itu artinya apa? Satu, ini menunjukkan Jokowi semakin powerful karena hampir 82 persen partai politik yang notabene-nya punya kekuatan politik di parlamen itu bisa dipastikan taat secara robotik kepada Jokowi. Nah yang menarik justru ini akan semakin menebalkan Jokowi sebagai kingmaker di 2024. Jokowi mengumpulkan banyak partai, minus demokrat dan PKS untuk duduk bersama supaya bisa melupakan perbedaan dan jadikan Pilpres 2024 sebagai pesta demokrasi, bukan sebagai mesin pengusnah masal. Dan pengangkatan Zulkifli Hasan, ketua umum PAN sebagai menteri adalah bagian daripada koalisi itu. Bagian media sosial, Helmi Felis kembali melontarkan sindiran keras kepada Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi. Melalui akun Twitter pribadinya, Helmi Felis mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah azab dari Tuhan. Hal ini dikatakan Helmi Felis saat menanggapi soal risafel atau perombakan kabinet yang baru saja dilakukan oleh Presiden Jokowi. Risafel bukan untuk perbaikan, tapi kebutuhan politik semata. Kata Helmi Felis melalui akun Twitter at Helmi underscore Felis, seperti dikutip terkini.id pada Sabtu 18 Juni 2022. Helmi Felis menilai bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, uang negara habis digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Bahkan Helmi menyindir jika efek kepemimpinan Jokowi, rakyat makin menderita dengan berbagai kebijakannya, yaitu naiknya kebutuhan pokok dan barang-barang. Ia pun lantas menyebut Jokowi adalah azab dari Tuhan. Benar-benar di luar nalar kelakuan kadrun mabok agama ini, menghina orang bahkan kepala negaranya sebagai azab. Inilah efek paham demokrasi yang kebablasan. Dilansir dari CNBC Indonesia, sebelumnya Presiden Jokowi melantik dua orang menteri dan tiga orang wakil menteri di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan Presiden, perihal pengangkatan, dan pemberhentian para menteri dan wakil menteri. Acara dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan, dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Jokowi dan para hadirin. Di antaranya yang dilantik adalah Zulkifli Hassan sebagai menteri perdagangan atau menggantikan Muhammad Lutfi, dan Haji Cahyanto sebagai menteri agraria dan tata ruang atau kepala badan pertahanan nasional yang menggantikan Sofian Jalil. Dalam pelantikan ini, turut hadir pula para menteri kabinet Indonesia maju seperti Erlangga Hartarto, dan beberapa ketua umum partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf. Yang saya suka dari seorang Jokowi adalah, dia selalu melakukan banyak hal dengan simbol-simbol yang mengundang perhatian banyak orang. Jokowi jarang sekali menggunakan model politik tembus langsung, alasannya sederhana, untuk menghindari keributan yang tak berguna. Seperti acara kumpul-kumpul dengan para ketua partai kemarin, yang mengangkat Zulkifli Hassan, ketua partai amanat nasional, sebagai menteri perdagangan. Memang banyak orang yang nggak suka dengan diangkatnya Zulkifli Hassan sebagai menteri. Kenapa kok Jokowi seperti begitu mudah mengangkat musuh politiknya untuk ada di kabinetnya? Sebenarnya, di tubuh seorang Jokowi yang kecil itu, ada sebuah pemikiran besar yang nggak semua orang paham. Dia punya rencana besar untuk negeri ini dalam 100 tahun ke depan. Dan untuk itu, tongkat-tongkat estafet harus disiapkan, dan diserahkan kepada orang yang dipercaya untuk menjalankannya. Tapi ada yang sangat meresahkan Jokowi, yang bisa membuat semua keren desain yang dia rancang akan hancur berantakan. Apa itu? Ya, radikalisme. Radikalisme agama ini adalah momok yang paling berbahaya di negeri besar yang mayoritas muslim ini. Jokowi sudah melihat sendiri bagaimana radikalisme agama berkerja dengan sokongan negara-negara kapitalis, hingga menghancurkan satu persatu negara Islam yang kini berganti kilafah. Sehingga, Jokowi ingin menjaga hal itu terjadi di Indonesia. Ya, meskipun Jokowi bekerja keras, radikalisme di Indonesia tetap masih ada. Karena memang mereka itu sudah berakar dan beranak-pinak. Kelompok-kelompok semacam ini nggak bisa dipotong begitu saja, karena bisa pincang negara ini. Kalau kelompok mereka menguasai negara, bisa mundur semua pembangunan yang sudah direncanakan. Yang ada, kita hanya sibuk ngurusin agama, berantem masalah agama. Bahkan, kita bisa dibodohi dan berperang atas nama agama. Bukankah itu ketegangan di atas rumput yang siap bacok-bacokan? Makanya, Jokowi ngambil langkah untuk ngumpulkan banyak partai, minus Demokrat dan PKS. Karena ya, mohon maaf, mereka kan bohirnya kaum radikal ya? Skip aja. Jokowi ngajak untuk duduk bersama supaya bisa melupakan perbedaan, dan jadikan Pilpres 2024 sebagai pesta demokrasi, bukan sebagai mesin pemusnahan masal. Hingga mengangkat Zulkifli Hasan, ketua umum PAN, sebagai menteri adalah bagian dari koalisi itu untuk mencegah partai PAN ditunggangi kelompok radikal. Lah si Telmi, eh, Helmi sampai situ nggak mikirnya? Bisanya cuma bacot doang. Cuma bisa keluar-keluar Jokowi azab dari Tuhan. Bukan Jokowi, tapi lu si Telmi. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.